Oke, karena sebelumnya saya ada banyak permintaan dari teman-teman, subscribers, dan followers untuk saya buatkan video atau menjelaskan gimana caranya men-setup peralatan studio secara mobile atau studio recording yang mini maka saya buat video ini Seperti yang saya bilang tadi saya akan menjelaskan gimana caranya kita men-setup studio mini atau studio yang portable, studio mobile, studio yang praktis yang bisa kamu set up dimanapun kamu berada mau kamu ada di kamar, mau kamu ada di tempat kerja mau kamu ada dimanapun juga di dalam situasi kamu nggak ada di dalam studio seperti di sini dan kamu bisa memproduksi musik di situ Oke guys, seperti yang kamu bisa lihat saya berada bukan ada di studio saya saya lagi ada di kantor ini meja kerja saya oke, dan ini ruangan saya ini cuma sekedar membuktikan ya kalau saya beneran ini bukan settingan ini oke, jadi seperti yang kamu bisa lihat kalau di kantor ini nggak ada peralatan yang lengkap untuk kita melakukan proses produksi musik dan saya mau kasih tauin apa aja yang saya siapin kadang-kadang ada situasi di mana kita perlu membuat musik di luar studio kayak kadang-kadang saya dikejar deadline nih mesti beresin suatu musik atau kadang-kadang saya harus menyiapin musik cepat buat keperluan musik yang... karena saya kan guru musik kadang-kadang kita perlu membuat musik cepat di sekolah atau di tempat saya kerja jadi itu tujuannya saya membuat sistem mobile atau studio portable ini oke guys, di lemari di belakang kamera ini saya udah nyiapin beberapa peralatan saya ambil dulu oke, yang pertama adalah ini audio interface mixer kecil ini tapi ini adalah audio interface lalu tentunya saya pakai MPK Mini Mark II saya udah bikin videonya 2 kabel USB ya dan pastinya adalah ini laptop saya saya pakai Macbook Pro yang jadul saya lupa nambahin kalau saya juga harus nyiapin ini ini adalah earphone ini casingnya earphone ya earphone buat kita dengerin audionya oke kalau kita nggak bisa dengerin audionya gimana dong kita mau dengerin mobile studio by the way saya juga ada speaker komputer sih di belakang sini tapi untuk kali ini saya menggunakan earphone biar bisa lebih fokus oke guys ini studio mobile ya studio yang portable banget yang udah bisa dibawa kemana-mana sudah tersetup dengan baik disini oke jadi kamu bisa lihat disini ini MIDI controller saya AKMPK Mini Mark II lalu ini ada audio interface saya yaitu mixer Mini Mixer Behringer Zenix 302 USB semuanya terkoneksi dengan USB kesini nih tuh ya dan ini laptop saya yang ada digital audio workstationnya disini dan siap membuat produksi musik oh iya by the way ditambah lagi dengan headphone ini nanti saya colok kesini dan kenapa menggunakan audio interface audio interface itu prinsipnya adalah prosesor audio dan dia yang akan memplayback audio nanti dia akan membunyikan itu ke telinga kita yang yang bakal kita dengarkan langsung dari telinga kita jadi dia akan mengeluarkan sound audio ke speaker dan speaker itu yang nanti akan kita dengarkan secara langsung dan juga audio interface berfungsi untuk merekam kalaupun kita memasukkan ide-ide yang berupa audio langsung misalnya kita kalau mau nyanyi langsung dan kita rekam nyanyi kita masukin ke dalam proyek kita di digital audio workstation dan itu alasannya kita menggunakan audio interface kelihatannya secara hardware ini semuanya udah beres tapi untuk memulai produksi belum kita harus setup dulu sebenernya begini setupnya ini sebenernya sederhana ya untuk peralatan zaman sekarang biasanya mini controller yang modern sekarang kalau kamu colok langsung ke laptop atau ke komputer kamu itu langsung harusnya langsung bisa connect dan langsung dia bisa deteksi ini kalau di lihat di layar komputer saya ini ada indikasi disitu kalau saya pencet gini nah itu ada indikasi kalau sudah ada signal input midi yang masuk ke dalam sana artinya ya udah terkoneksi udah gak ada masalah nah cuma mungkin kadang-kadang setup buat audio interface nya yang mungkin belum sepenuhnya connect disini nah itu kita bisa lakukan dengan setup di DAW nya sendiri saya kebetulan disini menggunakan Ableton Live Ableton Live yang ke-10 dan nah ini akan saya coba setting kalau di Ableton Live kita harus pergi ke preferences dan saya kebetulan menggunakan Mac ya jadi ini settingnya mungkin agak berbeda dikit kalau di Windows tapi kurang lebih mirip-mirip sih oke nah ini saya harus pilih driver nya dulu kalau di Mac saya selalu pakai core audio lalu disini pilih nah disini namanya USB codec ya USB codec USB audio atau entah gimana pokoknya namanya itulah kalau buat audio interface yang saya pakai ini oke dan ini udah terkoneksi sih sudah connect dan harusnya sih sudah bisa dipakai oke dan sekarang kita tes kalau ini sudah bisa dipakai produksi saya akan coba keluarkan satu sound dulu oke saya eh mendrop satu track disini yang bisa saya mainkan langsung ini adalah harusnya suara piano nah ini suara piano itu keluar tuh tak keluar kita bisa lihat disini signal nya tuh menunjukkan ada output nah tuh lihat ada signal keluar nah audionya udah bunyi nih guys oke ini karena saya pakai earphone mungkin nggak tahu bisa di dengerin dari situ tapi ini sudah keluar suara ini guys tuh oke guys sekarang kita udah bisa pakai ini oke just in case kamu masih kesulitan mengkoneksi peralatan MIDI nya saya akan coba sedikit ngasih tunjuk gimana men-setup MIDI nya nah ini karena saya menggunakan Ableton Live sekali lagi settingannya sama di preferences dan kita ke sini link atau MIDI disini tulisannya nah ini secara otomatis sih karena saya colok dia by default dia langsung dia tahu oh ini ada MIDI controller pakai AKMPK Mini oke dan ini mengatur MIDI port nya di bawah sini jadi ini yang menentukan oh kalau ini dia bisa mengontrol so jadi kamu harus paling nggak input MIDI nya nih ya harus on dalam keadaan on kalau kamu memastikan MIDI controller kamu bisa masuk dan mengontrol sesuatu di sini dan ini lebih sifatnya untuk control surface ya ini kadang perlu ada atau perlu nggak ada tapi karena kebetulan by default atau dari pabrikanya dia pada dari awalnya dari dasarnya dia sudah bisa mendeteksi control surface nya dari AKMPK Mini ini jadi kayak misalnya mengontrol ininya knob nya ya kalau kamu bisa lihat tuh di bawah sini tuh knob nya bereaksi coba segini tuh karena sudah bawain pabrik sudah di set bisa nih guys saya saran kamu beli MIDI controller kalau kamu menggunakan suatu DAW cari MIDI controller yang sudah bisa terintegrasi dengan baik dengan DAW tersebut contohnya AKMPK ini udah cocok banget sama Ableton Live oke pada akhirnya semoga itu cukup jelas buat temen-temen ya singkat tepat dan jelas dan saya percaya semua orang sekarang sudah bisa memproduksi musiknya sendiri dengan menggunakan setup yang simple dan nggak mahal oke pada akhirnya kalau kamu suka dengan video ini tekan tombol like nya dong di bawah dan jangan lupa di subscribe karena saya akan mulai lebih banyak lagi membuat video-video yang berhubungan tentang produksi musik pertama produksi musik secara mobile juga oke pada akhirnya thanks for watching and I'll see you in the next video